Anda masih bersama saya Chris Santi di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa lebih dari dua hari seluruh armada kebersihan milik unit pelaksana tugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, Mogok, beroperasi. Penyebabnya belum turunnya anggaran operasional untuk armada-armada kebersihan tersebut. 35 unit truk pengangkut sampah ditambah 10 unit sepeda motor roda 3 serta mobil pick-up yang dimiliki UPT Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup KBB, Mogok, bekerja. Pemogokan kerja tersebut diakibatkan tidak adanya anggaran operasional untuk armada-armada kebersihan. 56 sopir armada kebersihan aktif dan 10 sopir cadangan pun menganggur tidak bekerja seperti biasanya. Setiap hari, UPT Kebersihan mampu mengangkut 150 ton sampah di seluruh wilayah di Kabupaten Bandung Barat. Pengangkutan sampah memerlukan anggaran operasional antara 10 sampai 13 juta rupiah per hari untuk mengisi bahan bakar minyak armada kebersihan. Setiap armada berbeda-beda ritasenya. Ada yang satu ritase, bahkan ada yang sampai empat ritase, bergantung pada jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat di setiap wilayah. Belaksana tugas UPT Kebersihan menyampaikan tidak adanya anggaran untuk operasional armada kebersihan menyebabkan pelayanan khususnya pengangkutan sampah di masyarakat menjadi terganggu. Yang ada di UPT Kebersihan terkait tidak jalannya seluruh armada UPT dipermasalahkan karena adanya belum turunnya anggaran untuk biaya operasional. Kenapa yang jadi asal belum turunnya anggaran? Karena ada perubahan sistem daripada keuangan pemerintah daerah sehingga berdampak terhadap pelayanan pengangkutan sampah terhadap masyarakat. UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat merasa bingung jika pencairan dan operasional tidak ada kepastian akibat perubahan sistem keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Selain akan berdampak pada menggunungnya volume sampah, para sopir pun terpaksa menganggur karena tidak bisa bekerja.